Pemirsa produksi vaksin COVID-19 akan menjadi salah satu prioritas dari Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Tim ini juga akan menentukan langkah berikutnya terkait dengan proses distribusi dan perizinan vaksin COVID-19. Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memastikan produksi vaksin COVID-19 akan menjadi salah satu prioritas kerja dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto usai melakukan rapat tertutup bersama sejumlah Menteri Kabinet menjelaskan program pengembangan vaksin COVID-19 nantinya akan mendorong pemanfaatan riset dan pengembangan vaksin yang telah disiapkan pemerintah. Erlangga menambahkan percepatan produksi vaksin COVID-19 juga akan menggunakan sumber daya riset dan pengembangan dari dalam negeri setelah vaksin dari Tiongkok tersebut tiba di tanah air. Selain itu, pembahasan mengenai pengembangan distribusi dan perizinan vaksin akan dibahas secepatnya oleh tim pelaksanaannya. Dari program untuk pengembangan R&D maupun pengembangan distribusi perizinan vaksin sesuai dengan perencanaan yang ada dan tentu ini akan masih dibahas dalam beberapa rapat-rapat mendatang. Sementara itu, Juru Bicara Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Wiku Adhisa Smito membenarkan vaksin telah tiba di tanah air. Namun demikian dirinya mengaku belum mengetahui apakah uji klinis telah dimulai oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah. Saya belum tahu itu, saya belum tahu. Tapi vaksinnya sudah datang di sini. Saat ini PT. Bio Farma Persero tengah melakukan persiapan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 yang akan dilakukan awal Agustus 2020 dan dijadwalkan akan berjalan selama 6 bulan. Sehingga ditargetkan akan selesai pada Januari 2021. Dan apabila uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 berjalan lancar, maka Bio Farma akan memproduksinya pada kuartal 1 tahun 2021 mendatang dengan kapasitas produksi maksimal 250 juta dosis. Dari Jakarta, Rajupatmo, Aidek Channel. Baik, Pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofani, pengamat pasar modal. Pak Rofani, baik Pak Rofani tadi sudah disampaikan begitu kaitannya dengan jalur distribusi. Kalau kita lihat adakah perusahaan-perusahaan ataupun emiten-emiten lain juga akan terkena dampak positif dari proses pendistribusian COVID-19 begitu vaksinnya apabila memang jadi, sehingga ini kan perlu penyebar luasan yang cukup masif dari Sabang sampai Merauke, Pak Rofani. Ya, mengenai distribusi pemerintah mungkin saya seharusnya sudah memperkirakan. Mungkin akan jelas melalui puskesmas ataupun nukormat sakit gitu yang jelasnya. Distribusi yang pertama harus dijalankan. Namun saya rasa dengan pemerintah yang sudah mature, menjual distribusinya saya rasa tidak akan menginal. Kecuali di post media seperti mungkin kejadian terpaksa yang punya helikopter ataupun punya anak alam, mungkin di situ distribusi mungkin akan terganggu. Dan saya rasa pemerintah itu sudah punya plan A, plan B untuk hatwa itu. Jadi sedangkan saham-saham apa saja saya rasa saham-sahamnya untuk saat ini mungkin belum terpengaruh ya. Karena kan pemerintah baru menyempurkan seperti apa akan menjalankan. Namun saya rasa tidak akan terlalu banyak pengaruhnya ke perusahaan kita. Bagaimana dengan saham-saham yang basisnya rumah sakit begitu? Alat-alat kesehatan, Pak Rufandi? Ya, kalau rumah sakit jelas akan berpengaruh karena karena itu tempat tidur juga akan dipersimpulkan lagi kembali. Kedua juga kita lihat dari saham untuk penyedia sendiri seperti apotik dan juga rumah sakit jelas akan berpengaruh. Maka seperti sebutan dari PIVA, PAPOS dan juga Kalbi walaupun dia bukan termasuk dengan biopatah, sebutan bioparma dan bukan sebagainya yang ditunjuk sebagai untuk melalui COVID-19. Mereka juga akan mengalami penyumbas positifnya dari yang diadakannya vaksin seperti ini. Baik, kalau kita cermati saham-saham yang memiliki rumah sakit begitu, ada Hil atau Hermina ini hari ini justru mengalami tekanan minus 0,32 persen. Sementara Silo atau Silom masih bergerak positif 0,81 persen. Berarti seperti yang Anda katakan tadi Pak Rufandi, tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan ya terhadap rumah sakit sendiri? Iya, tidak. Nanti biasanya nanti setelah tereflexi laporan ruangnya sudah terlihat bahwasannya analis sudah memperhitungkan bahwasannya ini akan di bottom line ataupun dari COVID-19 akan berpengaruh bahwa mungkin di situ akan bergerak. Namun kalau kita lihat dari PIVA, memang PIVA, PIVA masih akan berlanjut ya karena dia ini emang lagi uptrend. Sedangkan Silo emang kita lihat lagi uptrend. Jadi emang saat ini Silo itu sedang mengalami rumah tekanan saja. Oke, itu dia untuk saham-saham berbasis, farmasi, rumah sakit. Dan kita akan masuk ke dalam saham-saham yang Anda rekomendasikan. Ini adalah saham-saham pilihan dari Pak Rufandi untuk masyarakat investor pasar modal. Begitu, mencengapi juga pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang masih positif. Saham-saham apa saja yang Anda jagokan? Iya, tadi PIVA kita sudah bahas ya karena kan. Oh, PIVA ya termasuk ya? Baik. Beberapa yang lain seperti DOIT, UNIDETRAKTER, dari untuk call-nya saya rasa masih ada potensi, masih akan berlanjut. Sedangkan untuk saham-saham yang lainnya kita perhatikan dan kembangkan mungkin BRIS ya. Karena kan BRIS ini 4 hari, 3 hari, 4 hari sebelumnya kan mengalami kelemahan. Dan kemarin sudah lihat Marybong, saya rasa ini akan berlanjut. Ini nampaknya sedang akumulasi, nanti mungkin akan melakukan. BRIS itu BRI Sariah ya Pak ya? Oh iya, BRI Sariah. Oke, itu bisa menjadi pilihan. Meskipun hari ini sudah mulai tertekan minus 0,41 persen di 482, Pak Rufani. Itu menjadi perang untuk entry? Kemarin kan klub di 484, artinya dia masih, dan supportnya kan masih jauh ya di, untuk BRIS ini ada di 470. Jadi saya rasa, nah BRIS ini, kita lihat juga volume, karena kan ketika mengalami saat ini, volume-nya dari, ini secara teriring gitu, artinya di sini menunjukkan sinyal bahwasannya, pelemahannya ini sudah sampai titik yang bottom, hanya menunggu saat report kemarin ini sudah mulai pick up, dan ada potensi, hari ini atau besok BRI akan melanjutkan penguatannya kembali. Itu dia untuk BRIS, berarti kalau mengambil posisi beli, apakah level-level saat ini 482, dengan pelemahan 0,42 persen, atau menunggu di bawah lagi, Pak? Oh, sudah boleh ya, berarti ya? Sudah boleh. Baik, level-level saat ini. Peluang kenaikan kemana, Pak? Potensi upset? Ketisahnya, beberapa kali di tes di harga Rp 5.000, Rp 5.015, ini nampaknya susah, dan saya rasa dia akan tes lagi ke area Rp 500, maksudnya. Iya, untuk BRIS siapa ya, Pak? Iya, untuk BRIS di harga Rp 500, kemarin itu beberapa kali, dan di harga Rp 5.015, akhirnya di area Rp itu potensi akan terjadi jual-beli main. Dan jika berhasil tembus, maka BRIS akan pick up kembali. Oke, berarti level-level yang perlu dicermati resistennya adalah Rp 500 untuk BRI Sarya. Baik, DOIT bagaimana untuk entry level-nya? Iya, DOIT ini sudah sudah uptrend ya, setelah akan berapa yang lalu. Ini kita lihat juga saat ini kalau untuk masuk sih masih ada, selain kita perhatikan aja area-area level stop loss-nya, saat ini ada di Rp 2.26, jadi jika tembus Rp 2.26, maka sebaiknya stop loss untuk DOIT. Namun saya rasa DOIT ini akan lebih menuju ke area resistennya, takannya kan Rp 2.50 untuk hari ini, jadi saya rasa untuk DOIT ada potensi penelatan. Tapi sudah Rp 2.40, Pak Rofandi, hari ini naik hampir 2 persen. Ke Rp 2.50 kan dekat lagi nih, Pak. Iya, saya tidak lagi gemati, maka cuma saya melihat dari chat saja. Jadi ya, memang Rp 2.50 juga tembus, saya rasa waktu ini akan menuju ke resisten jangka panjangnya itu ada di Rp 2.50 juga. Oh, ini dia. Ini Rp 2.72. Oke, baik, itu dia. Pilihan cukup beragam berarti ya, tadi ada sektor formasi, PYFA, kemudian DOIT, United Tractor, dan juga BRIsari atau BRIS ya, untuk trading-trading jangka pendek begitu, Pak Rofandi. Baik. Pak Rofandi, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisnya. Semoga bermanfaat bagi investor maupun traders di perdagangan hari ini. Susah tentukan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Pak Rofandi. Ya, terima kasih. Baik, pemerintah, di segmen terakhir nanti kami masih memiliki sejumlah informasi menariknya lainnya, begitu dari emiten-emiten di Pasar Mudal dan kami akan segera kembali sesaat lagi.